hi guys welcome to my youtube channel yeay welcome to my youtube channel yeay kan aku sayang ini adik aku yang paling aku sayang guys gak omong kita mirip gak? kita sebenernya adek sebenernya kita gak adek kakak kata dia kita sebenernya rekan kerja doang iya kita rekan kerja jadi jangan bilang kalo kita tuh adek kakak jangan, cukup sekarang kita kakaknya udah beda dia kakaknya sendiri iya gue sendiri gak ada kepala keluarganya kepala keluarganya gue sendiri juga oh iya kepala keluarganya anggota keluarganya dia sendiri kepala keluarganya dia sendiri iya semuanya gue sendiri tapi dia rumahnya masih numpang sama aku iya emang iya guys jadi sekarang lagi ada di depok terus aku pengen banget makan nasi bebek yang enak karena aku udah sering banget beli disini guys dan waktu itu disini tuh waktu aku beli nasi bebek disini tuh ada razia masker gitu jadinya gak pake masker itu diberhentiin nih kalian mau liur ga cuplikannya emang ada tuh bang 30 ya bang bisa ya bang hujan-hujan hujan-hujan grimis-grimis disuruh pusat mantap lu gak pake masker kan siapa nah ini disuruh pake masker sama bapaknya rajia masker lu kenapa gak dirajia lu kenapa gak dirajia terus lagi nah kan lucu kan tapi kita gak pake masker tapi kita gak pake masker karena pengen ngomong aja ya karena kita karena kita anak yang baik lihat tuh jalanannya rame kan tentu rame karena itu bukan jalan buntu gimana udah yuk makan aja udah yuk kita lihat nasi bebeknya yuk sini guys ikut kita bang beli nasi bebek dong nasi bebek kalian pernah gak ngeliat siswa yang disuruh maju ke depan terus saling dorong gitu gak ada yang berani maju ke depan ini gak ada yang mau dibeli gak ada yang mau layanin gak ada yang mau layanin tanya nasi bebeknya pindah ke sana aja kali ya iya kali ya bisa kali bang beli nasi bebek bang tuh masih pake di sarung abang-abangnya liat di dalam tubuh abangnya terdapat daun-daun yang berguguran apa daun-daun sih itu daun-daun ya berjulu apaan daun-daun daun kering lagi beli nasi bebek sama SP manisnya ya lama abangnya kita gak jadi makan sampai maghrib pindah aja ke saatnya padang bang udah ya yuk guys kita tunggu situ kalian mau lihat pembuatannya gak nah ini dia nah ini dia nasi bebek sungkem khas madura ini terletak di proklamasi ya guys lihat tuh abang-abangnya lagi naro nasi nasinya juga lumayan banyak loh terus juga dia pake daun pisang wah yang paling penting itu itu ternyata mereka itu ngegorengnya pake minyaknya tuh dikit banget ya guys aku kira minyaknya bakal banyak nah kalau ini abang-abang tuh wah 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 udah banyak tuh itu yang pesen kayaknya aku deh terus bebeknya juga enak gurih dan mantap dan juga besar lihat guys potongannya besar-besar kan aku suka banget gak pelit gitu loh dan yang paling aku suka apa bumbunya lihat bumbunya bumbunya tuh enak banget guys disini gak banyak minyak dan juga pas banget rasanya gurih dan pedasnya juga gak terlalu pedas guys jadi aku bakal nyaman di lidah aku he he dan ada ketimunnya juga jangan lupa bawang goreng hu 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 enak aku siap menyantapnya bang cepet bang aku udah gak sabar tadaaa ini dia nasi bebeknya swing 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 kris kris nah ini pake daun pisang guys kenapa karena kalo pake daun kelor itu kekecilan jadi berjumah daun kelor eh modong air itu buat komokan tadi gue udah cerita makan dulu ya guys bismillahirrahmanirrahim modong selamat makan adik aku oh iya boleh boleh ini kamu mau makan terus kamu liatin aja oh emang gak boleh boleh guys kita mau makan dulu ya guys selamat makan adik aku kamu mau ini enggak enggak mau enggak mau enggak mau emang kan beda enggak enggak emang sama kalau kalau lu bilang bebeknya beda sendiri baru enggak 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 nambah yuk makanya enak banget kenapa gitu kelompok-kelompok kemen serupuknya enggak beneran ya? beneran ya beneran ya tadi ada juga? iya ini bumbu hitamnya enak banget beneran bumbu hitam tuh pake apa sih makasih ya bu ibu kerja disini ya oh yang punya pancesan ada mukanya disitu kita makan pake kerupuk coba akan menambah kemantapannya hakiki ngomong-ngomong kamu tau gak kamu tau gak nasi bebek dari mana iya betul kok gitu doang iya kenapa kayak gitu aduh transport dagingnya banyak guys nyam 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 caranya kamu mau nyanyi cepet amat tapi selalu aku sih cepet makan enggak guys lihat aku udah abis nasinya mau nambah gak enggak nambah aja enggak aku nambah enggak aku ini nyaman digadok kalian pernah gak maksudnya masih kecil kayak nasinya tuh dimakan duluan terus lauknya tuh dimakan belakangan biar nanti digadok itu lu doang kenapa ya guys kenapa sih adik aku suka gituin aku kenapa sih jangan lu mah merasa ini apa sih bantuin aku dong guys adik aku suka-suka jadi kayak kakak aku sendiri jadi aku jadi kayak adiknya dia padahal dia adiknya aku iya kan padahal kakaknya aku kan bukan dia padahal dia adiknya bukan aku tapi kenapa dia kayak seangenakan aku adiknya dia dan dia menjadi seorang kakaknya aku kalian ngerti kan enggak lanjut makan lagi aja yuk tinggal ini aja aku makan ini nasi bebeknya gurih banget kenapa sih orang-orang suka banget pake kenalpot yang berisik kan jadinya berisik ya karena dia yang berisik ngerti gak? enggak ngerti ya kan berisik jadinya dia berisik kan iya 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 guys mau tau gak guys rahasia aku sama Alda jadi Alda punya gebetan baru dia jadi sad girl iya lu aja sad girl iya aku juga sad girl dia sad girl juga ternyata sad girl itu menurun ya gua gak sad girl tapi enggak tapi lu sering dikecewakan sama laki-laki kan jawab jujur atau enggak tanya teman kenapa sih nadanya kayak gitu gedegin dah ayo cepat habiskan hari sudah petang waktunya kita pulang aduh waktu sudah ingin maghrib guys lihat punya aku aku habis guys ini kalau kalian makan gak ini nih ini tuh apa sih tunggirnya gitu kalian makan gak? tunggir tuh akan simakat iya kalian makan gak? enak banget sumpah kalian harus dateng sih kesini ini adanya dimana sih dah? dimana ya bang? gak tau gue orang nanya nanya balik loh di proklamasi ya? ya dimana? iya proklamasi di proklamasi guys di depok kalau kalian mampir kalau kalian mampir kesini kalian bisa dateng kesini namanya nasi bebek sungkem selesai bebek gak jadi oh sungkem ibu gak jadi udah ah turangnya mau makan-makan boleh gak? boleh kan enak turangnya juga enak hmmm hmmm sangat mengasihkan kita udah selesai makan waktunya kita pulang buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like komen dan subscribe dan jangan lupa nyonton video-video aku selanjutnya dadah eh cuci tangan dong cuciin ya cuciin juga dong yaudah salim yaudah deh potong aja ya thank you for watching guys i love you